What's up main gue Arief balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue pengen kasih tau kalian bagaimana kerak dari oli samping orange low smoke ya temen-temen ya jadi kesan pertama gue tuh ini keraknya aneh temen-temen karena masih banyak deterjennya sih kalau menurut gue sih karena kayak agak berbusa-busa gitu dan bagus apa enggak Ayo kita lihat sendiri aja jangan di-skip Oke dan langsung akan gue mulai dari head bloknya ya temen-temen ya ini dia badalah tuh dia tuh kalau kalian perhatiin temen-temen jadi disini nih kayak ada noda putih kayak busa gitu temen-temen nih gue ambil ya serat tuh ya kayak ada garis putihnya ya itu busa yang gue ambil tuh tuh nih dia nggak hitam temen-temen tapi putih tuh ya kalau yang kayak ini kan hitam nih jepret itu hitam kan kalau yang ini yang tengah sini dia putih temen-temen tuh ya ini dia nggak hitam nih tapi putih tuh bisa kalian lihat tuh guratan-guratan putihnya tuh tanda bahwa dia bukanlah sebuah kerak atau sisa gosong temen-temen tapi dia kayak busa-busa bercampur minyak kayak gitu kira-kira temen-temen ini baru pertama kali gue lihat ada busa apa deterjennya mungkin dia kasih mau kasih efek detergensi yang kuat mungkin ya jadi ketika kita gaspol kerak-kerak tuh gampang lepas mungkin kayak gitu maksudnya dan keraknya kayak gini ini temen-temen ini tipis-tipis banget mirip kayak eneos lah kira-kira ya Nah itu dia tuh nah ini nggak ada tumpukan kerak sama sekali temen-temen ada sedikit kayak debu-debu pasir gitu nih bagian pinggir-pinggirnya nih tapi kalau di bagian tengahnya ini tipis kayak gosong doang nggak ada pasirnya di pinggir-pinggir doang nih dia yang ada kayak debu pasir-pasir dikit kalau tengahnya dia gosong doang dan tipis banget temen-temen mirip kayak eneos gua rasa tipis banget ini harga 30ribuan kita bisa dapet performa yang nanti gua jelasin di video terpisah dan keraknya kayak gini ini temen-temen hmm kira-kira ini head blocknya ya Ayo kita pindah ke bagian busi dan head pistonnya temen-temen dan untuk businya kurang lebih kayak gini men tuh di aslinya ya aslinya dia warnanya agak putih-putih merah sedikit gitu temen-temen ini terakhir gua pakai setelan basah tapi dia masih dapet yang kayak gini nah pinggir-pinggirannya ini enggak ada kerak enggak ada debunya enggak ada pasir temen-temen ini gosong doang tuh gosong-gosong mengkilap gitu tengahnya posisinya kayak gitu tuh belum gua papain Hai putih bersih enggak bersih lah ya putih agak merah dikit bagus sih menurut gua suaranya sih beda di garing banget padahal setelan basah tuh eh kalian bisa nilai sendiri ya dan kita lanjut ke head bloknya atau eh head pistonnya ya dan ini penampakan head pistonnya temen-temen ini lumayan Hai eh berpasir berpasir kemudian dia tipis ya ini ada bagian yang tipis banget nih tinggi bagian pinggir-pinggirnya ini tipis di temen-temen tipisnya kelihatan pistonnya ini juga tipis ini oli sering gua ajak gaspol ya ngomong-ngomong temen-temen sering gua ajak gaspol belakangan karena niatan gue pengen tahu tuh seberapa jauh dia bisa mengeluarkan potensi motor gue maksudnya gitu jadi sering gua ajak gaspol dan apakah ada masalah ya kan sampai sini sih ini enggak ada temen-temen enggak enggak ada oblak baten linernya pun bagus-bagus aja sih enggak ada masalah men suara mesin sih adem jos ganda sih ya jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman gimana buat kalian nih eh untuk kerasi mirip banget ke eneos ya temen-temen ya harga 30 ribuan bisa dapet kerak yang mirip kayak eneos yang notabene harganya tuh lebih mahal temen-temen kayak gitu ya udah kalian bisa lihat sendiri tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya temen-temen selamat menikmati